Sekolah Lapang itu adalah sebuah proses pembelajaran bagi petani, di mana sekolah lapang itu tempatnya adalah di tempat persoalan, tempat permasalahan yang diadapi petani. Jadi lebih pada di ladangnya, atau di sawahnya, atau di tebunya, itu di sekolah lapang. Media sekolah lapang itu adalah tanaman. Dari situ kita akan mencoba bagaimana petani itu bisa memahami secara detail kondisi tanamannya, perkembangan tanamannya, sehingga petani bisa memahami permasalahan-permasalahan yang diadapi di tanamannya. Jadi intinya sekolah lapang itu adalah proses pembelajaran yang langsung pada media belajarnya, dengan sistem belajar bersama-sama, menggali pengalaman bersama-sama. Itu pemahaman saya tentang sekolah lapang. 14 pertemuan, jadi pertemuan pertama itu biasanya kita mendiskusikan, menggali permasalahan, jadi identifikasi masalah yang dihadapi. Nah, di pertemuan terakhir yang ke-14 itu biasanya kita lakukan untuk diskusi tentang rencana tindak lanjut ke depan sekolah lapang. Nah, menentukan 14 kali pertemuan dengan durasi pertemuan 2 minggu sekali itu adalah melihat perkembangan tanaman. Secara umum, tanaman-tanaman perkebunan itu 2 minggu sekali itu terjadi perubahan. Jadi di saat perubahan-perubahan pada tanaman itulah kita coba melihat, menganalisis, mendiskusikan, sehingga bisa menyimpulkan untuk tindakan apa yang harus dilakukan dalam perbaikan tanaman. Selama proses belajar 14 kali itu, tentu ada petani-petani yang kita anggap punya kemampuan, punya motivasi, punya keinginan untuk menyebarkan. Jadi selama 14 kali pertemuan kita melihat ada petani yang bisa menyebarkan, petani yang bisa menjadi peneliti, petani yang bisa mengamati kondisi dunia pertaniannya. Nah, dari 3 hal itu kita coba lebih kuatkan lagi dengan TOT. Jadi TOT itu training of trainer itu adalah diharapkan nanti petani-petani yang kita latih ini bisa menjadi leader-leader dan bisa menjadi kampion-kampion untuk setidaknya bisa menggantikan kita. Sehingga dia betul-betul nantinya menjadi fasilitator yang kita harapkan. Setelah itu nanti tugas Pak Sukade apa? Sampak setelah pertemuan dan TOT apa tugas Pak Sukade? Tugas saya yang pasti adalah lebih banyak nanti memonitoring kegiatan pertanian di wilayah yang biasanya kita dampingi, mendiskusikan dengan banyak orang. Tapi yang paling penting adalah sebagai teman diskusinya orang-orang yang kita latih dan orang-orang ini yang sudah menyebarkan ke masyarakat lain. Jadi kita bisa menjadi teman diskusi dan kita bisa menjadi saling tukar informasi untuk bagaimana mensukseskan pertanian ini. Kalau landscape pelang, karena pelang ini komunitasnya itu adalah Melayu dan Jawa yang sudah banyak pengalaman tentang teknik budidaya tanaman. Jadi kita melakukan perubahannya pada lebih pada bagaimana menekan kos produksi pertanian. Karena mereka selama ini bertani dengan sistem kompensional, sistem yang menentangkan bahan-bahan kimia. Bagaimana dorongan kita, materi-materi belajar yang kita sampaikan itu adalah bisa mengurangi kos produksi, tapi tidak mengurangi produksi dari tanaman itu sendiri. Jadi pendekatannya itu lebih pada aplikasi langsung, membuktikan langsung. Nah, sementara pada komunitas di PLA, maaf, di Simpang 2 dan komunitas daya, ini ya minta maaf bahwa komunitas kita yang di Simpang 2 itu lebih pada biasanya ketergantungan dengan alam sangat tinggi. Nah, dengan ketergantungan dengan alam sangat tinggi, inilah kita mencoba bagaimana mereka bisa memahami sistem pertanian yang betul-betul insentif, yang betul-betul berkelanjutan dengan tidak melakukan sistem pola ladang berpindah. Jadi, itu adalah bagaimana tanaman yang mereka tanam, tanaman yang mereka kembangkan itu berproduksi sama walaupun dengan tidak menebang tanaman. Jadi, kita langsung membuat apa praktiknya itu adalah ini lahan tanpa bakar terus nanti produksinya ini tidak berkurang atau setidaknya sama dengan yang lahan bakar. Nah, yang kedua pendekatan kita itu adalah lebih pada penekanan pengetahuan, karena mereka terbiasa dengan budaya para orang tuanya dahulu, para kakek-kakeknya. Jadi, kita coba memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem pertanian secara insentif, sistem pertanian yang pada lahan yang sama dan ini berkelanjutan terus dan tidak berpindah-pindah. Jadi, lebih dari situ. Sehingga kita ketahui ya, permasalahan daripada Simpang 2 itu adalah bagaimana mempertahankan tembawah. Tembawah adalah agloperasi berbasis karet. Yang sudah berkembang seratusan tahun dan lain-lain mereka. Namun sekarang ini seratusan tahun terakhir karena harga karet menurun, maka sedikit-sedikit mereka berubah dari karet menjadi sawit layar atau sawit besar. Dan demikian permasalahan kita di Simpang 2 itu bagaimana menekan perkembangan sawit atau mempertahankan tembawang yang merupakan agloperasi berbasis karet yang salah tradisional. Untuk ini, ini apa? Saat lagi Pak Sukadi untuk mempertahankan tembawang ini bagaimana nanti? Intervensi kita pada pilihan jenis tanaman. Jadi, tembawang yang sudah ada itu biasanya adalah tanaman karet, sedikit buah-buahan atau hanya karet dengan tanaman-tanaman liar yang lain. Nah, bagaimana tetap ini bisa dipertahankan dan ini bisa menjadi sumber hidup. Jadi, sistem agroforestry yang ada di Simpang 2, kita coba intervensi dengan tanaman-tanaman yang memungkinkan nilai ekonominya itu tinggi. Jadi, saat ini kita coba dengan intervensi nantinya adalah tanaman kopi. Karet sebagai tanaman atas sebagai tajuk tingginya, tapi kopi bisa menjadi tajuk tengahnya. Terus, tajuk penutupnya kita coba nanti dengan rempah-rempah atau empon-empon. Sehingga kondisi lahan itu, kondisi kebun itu betul-betul tanaman-tanaman yang berproduksi. Dan ini bisa mengarahkan karet, eh maaf, mengarahkan sawit yang sistem monokultur. Jadi, sistem agroforestry itu adalah tanaman yang kita tanam, tanaman yang kita pelihara dan kita kembangkan adalah bisa menjadi sumber hidup untuk pendapatan bulanan, pendapatan enam bulanan, atau pendapatan tahunan. Jadi, tinggal intervensi tanamannya, penanaman dengan tanaman yang lain yang betul-betul bernilai ekonomi. Ya, ya. Oleh karena itu, saat ini kita sedang mengusahakan untuk mendapatkan UPPB, unit pemolahan dan pemasaran. Ini merupakan sebuah cara kita, cara teropon ke dunia, untuk menyiasati supaya harga karet nanti akan meninggi, atau akan sesuai dengan harga karet yang sebenarnya. Oleh karena kemarin kita mengambil pelatihan UPPB, sosial UPPB, mendatang Pak Agus, ya. Menurut Pak, bagaimana peluang kita untuk mendapatkan UPPB sampai sebesar kira-kira, Pak? Saya selalu optimis, ya. Saya selalu optimis. Apapun yang mau kita lakukan itu, saya optimis untuk ini pasti bisa. Nah, kalau melihat peluang, saya pikir itu terbuka. Karena kemarin kita kedatangan salah seorang pelaku UPPB, ya, Mas Agus ini. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga bisa membuka wawasan, membuka pemahaman para petani yang selama ini kita kawan. Kita memang harus kuat di UPPB, karena perbandingan nilai jual yang antar agen dan yang langsung ke pabrik itu selisihnya sangat luar biasa. Nah, saat ini di kampung itu, di desa harganya 8.000 sampai 10.000. Sementara di pabrik bisa mencapai 12.000. Jadi ada selisih yang sangat luar biasa. Nah, saya tetap optimis. Apalagi kemarin UPPB itu dikenalkan pada forum juri yang didalamnya para pemangku-pemangku desa. Jadi ada kepala desa, kepala dusun, DPD, dan sebagainya. Nah, mereka sudah mendapat kabar, mereka sudah tahu bahwa UPPB itu bagaimana. Terus kita juga kemarin sosialasi UPPB dengan peserta sekolah lapang dan petani desa yang betul-betul punya kapasitas, punya suara, dan punya pengaruh di desa itu. Itu yang mereka sudah memahami, rata mereka sudah membuat rencana tindak lanjut untuk bagaimana mengembangkan UPPB. Jadi saya optimis insya Allah mungkin 2022 ini UPPB bisa terbangun. Apa usaha Pak sudah didari sekolah lapang untuk mengundurkan UPPB dengan petani Pak? Pertama adalah bagaimana sekolah lapang bisa menjawab peningkatan produksi. Yang kedua, bagaimana sekolah lapang itu bisa memperbaiki mutu karet. Jadi panen dan pasca panen ini yang menjadi prioritas untuk dipahami oleh petani sehingga produksi meningkat, penjagaan mutu, mutu yang berkualitas tetap terjaga sehingga mereka akan merasa rugi kalau ini dijual ke agen. Jadi lebih baik bangun UPPB dan bisa langsung ke pabrik. Jadi Pak, Cukartie akan mengendekati petani setiap cara individu keluar di lapangan, bagaimana cara menjual yang bagus, bagaimana cara menjual yang bagus, itu mempaskan upah-upah Pak Cukartie untuk mendorong para petani untuk ikut UPPB. Selain UPPB juga ada tengkulak-tenkulak yang bekerja di sini. Bagaimana melepaskan mereka di tengkulak itu bagaimana Pak cara melepasan itu? Mungkin kita akan coba mengawali, setiap media yang ada di desa itu menjadi media kita untuk mempropagandakan, untuk mempengaruhi. Jadi apakah itu warung atau tempat-tempat pertemuan, atau ketemu langsung di kebun, itu jadi media kita untuk berdiskusi. Nah, yang kedua kita coba akan diskusi dengan para tengkulak. Jadi bagaimana kita mencoba mengajak agar mereka bisa bergabung dengan UPPB. Karena mereka juga ya kita juga harus akui bahwa para tengkulak ini punya pengalaman untuk proses pemasaran karet. Jadi kita akan coba itu. Bisa saja nanti lewat para elit-elit desa, bisa lewat tetua adat untuk bagaimana bisa merangkul para tengkulak. Nah, yang ketiga seandainya memang merangkul tengkulak agak sulit, maka kita akan coba mengajak orang-orang yang di desa yang benar-benar punya kemampuan dan keinginan untuk berkembang UPPB, mungkin mengajak berkunjung ke pabrik. Jadi di pabrik itu bisa berdiskusi langsung nanti lewat si Mas Agus sebagai pembawa jalan, sehingga nanti sepulang dari pabrik itu dia akan langsung bagaimana membangun sebuah UPPB yang baik. Karena sudah ada jaringan dengan pabrik. Sudah sekali bahwa UPPB itu harus ada unit pemelolaan dan pengawasan karet ya, harus ada pihak yang membeli karir-karir petani dan untuk menjuarkan keperusahaan. Sekarang nanti siapa yang bertugas untuk membeli? Karena untuk membeli itu harus ada modal yang cukup besar. Lalu dari mana modal ini nanti? Siapa pelakunya Pak? Kita berharap banyak dari desa lewat Bungdes. Kita berharap banyak dari desa lewat Bungdes. Dan kita juga berharap bahwa kepala desa dan pengelola Bungdes itu bisa memahami tentang pukul-pukul. Namun seandainya Bungdes juga kesulitan dan sebagainya, mungkin kita juga akan mencoba lewat tenggulak tadi yang kita rambut. Jadi kalau itu juga sulit mungkin orang-orang kaya yang ada di desa. Tapi yang paling prioritas utama itu adalah bagaimana kita bersama dengan Bungdes, mendorong Bungdes. Ini mungkin yang prioritas utama bagaimana Bungdes dengan UPB ini bisa bekerja sama untuk memasarkan produk karetnya yang dari desanya. Nah kita sudah sedikit mempengaruhi para kepala desa, elit-elit desa. Nah harapannya ini nanti dengan Bungdes kita bisa sedikit berdiskusi lebih tajam. Ini harus seperti apa membangun budaya-budaya di desanya dan peran Bungdesnya di mana, peran petaninya di mana. Sampai kita berharap juga kelebihan tambahan harga di petani itu seperti apa. Jadi itu tidak tidak. Dan kita bersyukur di salah satu desa dampingan kita di Mekaraya itu salah seorang pengelola Bungdes, ketua Bungdesnya itu adalah teman kita yang sama-sama selama ini bermain untuk penguatan di desa itu. Lalu saudara Yogi dan dia juga salah seorang staff trofon boss. Jadi ini sangat bersyukur kita ada orang. Tapi saya yakin bahwa kepala desa sangat tertarik selama kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat di desa-desa empat desa ini ada semua kepala desa yang tertarik. Tinggal mungkin nanti bagaimana memahamkan kepala desa itu UPB ini arah dan muaranya mau kemana. Saya yakin ini akan kuat. Jadi Bungdes adalah prioritas utama. Mudah-mudahan juga ada bantuan kredit dari Kredit Union. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada bantuan kredit dari Kredit Union ya. Sesuai dengan Pak Akil kemarin. Mudah-mudahan bisa. Apakah mungkin ada peluang itu Pak? Ya, kalau seandainya memang Bungdes siap menjadi ini, menjadi pengelolahnya UPBB, nah nanti CU, Kredit Union, CU ini yang nanti bekerja sama dengan Bungdesnya. Jadi kita tidak dengan petaninya tapi dengan Bungdesnya gitu. Sehingga penambahan modal dengan CU ini yang dikelola nanti oleh Bungdes gitu. Harapkan gimana seperti itu. Untuk mencegah kebakaran dan karunan, kebakar hutan dan lahan ya. Dengan demikian kita perlu membangun sebuah sistem pertanian. Pertanian merupakan basis dari cara upaya untuk pencegahan, pencegahan kebakar hutan ini. Dan Pak Soekarni sudah mulai di Belang dan di CBC 1 ya kemarin. Pak Soekarni bagaimana? Upaya-upaya kita dari si pertanian untuk mencegah kebakaran itu seperti apa? Pertanian seperti apa yang bisa mencegah kebakaran hutan ini Pak? Sebenarnya strategi kita tetap pada sekolah lapang. Jadi muatan-muatan di sekolah lapang, materi-materi yang kita berikan sekolah lapang itu semuanya mengarah kepada sistem organik. Sistem bagaimana tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam. Jadi dengan sistem organik tadi, ini salah satu alat untuk menekan agar masyarakat yang bertani tidak melakukan pembakaran pada lahannya. Nah, karena bahan-bahan yang ada itu tidak harus harus dimusnahkan dengan api. Tapi bisa dikomposkan ke piang dari proses bajar sehingga ini bisa menjadi media tanah. Apalagi kita digambut dan media tanam sangat dibutuhkan pada lahan gambut untuk perkembangan tanaman. Itu satu hal untuk mencegah kebakaran. Yang kedua, pada materi sekolah lapang sawit yang kita kembangkan itu, di situ kita juga ajak bagaimana melihat ekosistem kebunnya yang digambut. Jadi ekosistem itu bagaimana ada hubungan timbal balik antara semua makhluk hidup yang ada, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Jadi biotip dan abiotipnya itu benar-benar kita pahamkan dulu ke mereka. Sehingga mereka sudah sekarang ini sudah paham bahwa sawit itu butuh penyerbukan bunga agar berbuah. Jadi buah sawit itu ada karena ada yang menyerbukan bunganya. Nah, yang menyerbukan bunganya ini adalah serangga yang takut dengan asap. Jadi ya materi itu juga kita dorong. Jadi akhirnya petani mengerti bahwa oh ini tidak boleh membakar di kebun. Karena ini kalau berasap, kumbang tadi atau serangga tadi yang menyerbukan akan pergi atau akan mati. Dan itu merugikan mereka. Itu-itu yang salah satu beberapa hal yang kita memang betul cegah bagaimana tidak terjadi pembakaran di kebun. Jadi sistem organik jadi poin yang sangat penting untuk pendegahan kebakaran. Jadi rencana kita akan membangun protokol-proto organik Pak ya. Jadi untuk itu nanti akan ada sistem sertifasi organik juga. Lalu Pak, Pak Soekarni akan membangun IJSI dan IJSI. Kira-kira bagaimana hubungan IJSI dan kapan Bapak akan melakukan IJSI? Kapan? ICS itu salah satu standar untuk menuju sertifikasi organiknya. Nah, kalau di target saya itu di 2022 itu nanti akan ada TOT bagi petani-petani kader. Setelah itu kita kuatkan mereka, mereka mengeluarkan para petaninya, baru kita lakukan ICS-nya. Nah, untuk ICS yang akan kita bangun di 2022 ini, itu lebih pada tanaman semusim. Jadi tanaman vertikultura bisa padi dan juga bisa sayur-sayuran gitu. Jadi untuk tanaman semusim kita akan bangun ICS-nya. Ya perkiraan saya itu di pertengahan 2022 gitu kan. Jadi bisa Juni atau Juli. Nah, harapannya nanti 2023 kita sudah buat organik dan sudah bisa sertifikasi organik. Jadi kita ketahui pendekatannya berbalik ke landscape. Landscape ini tadi harus ada penyebar luas replikasi ke tempat orang-orang lain. Jadi bagaimana supaya upaya di sebuah lapang yang kecil ini bisa berkembang untuk pada wilayah-wilayah lain. Ini salah satu pendekatan landscape tadi, yang multi-scale, multi-level tadi. Sekarang mohon saya penjelasin, bagaimana upaya Pak Surati untuk membuat, mereplikasi dari sebuah titik menjadi menyebar-menyebar. Seperti di Simpang 2 kemarin saya ada CU, lalu ada bagaimana untuk menyebarkan ini bagaimana Pak? Untuk menyebar luaskan dari satu titik menjadi sebuah landscape yang luas gitu. Kita akan dorong dengan demplot-demplot kecil di beberapa desa. Jadi kita ada di 4 desa, tapi prioritas kita mungkin di 3 desa dulu. Ada Pelang, ada Sungai Besar, dan ada Pematang Gadung. Nah disitu kita akan langsung membuat demplot-demplot di titik-titik desa-desa itu. Setidaknya dari demplot ini yang akan menjadi pandangan masyarakat pada umumnya. Nah setelah ini nanti demplot-demplot terkembang dan masyarakat melihat, pasti akan masyarakat banyak bertanya. Nah di waktu masyarakat banyak bertanya itulah peran kita. Peran kita menjadi teman diskusinya masyarakat untuk setidaknya kita bisa menjadi orang yang bisa menjawab apa yang mereka bingungkan atau orang yang mereka tidak pahami. Jadi kita berperan nanti bisa mencerahkan mereka lewat itu. Jadi kita coba lakukan pencerahan sedikit setelah mereka melihat demplot-demplot ini. Nah demplot-demplot ini juga kita akan harapannya adalah di titikan pada lokasi yang selama ini menjadi yang benar-benar rawan kebakaran. Jadi daerah-daerah yang gampang terbakar, yang rawan kebakaran, ya kedua itu adalah tempat-tempat yang mudah diakses dan mudah dilihat oleh masyarakat. Sehingga penyebarannya akan lebih cepat. Jadi itu-itu yang mungkin akan kita coba lakukan nanti di 2022. Kalau di Simpang 2, mohon ceritakan Pak, ada sebuah sukses story yang bagus tentang penyebaran ini? Kalau di Simpang 2, salah seorang peserta belajar itu adalah perwakilan dari CU Semandang Jaya. Nah dia ini namanya Abang Lukas Binzani, dia salah satu staffnya CU Semandang Jaya. Jadi hasil belajar yang kita lakukan di sekolah lapang di Desa Gemak ini, dia sebarkan bahkan tidak saja di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ketapan, tapi juga dia sebarkan sampai ke Kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Sekadau. Jadi di sana itu yang mereka, yang dia coba kembangkan. Jadi sudah ada sekitar tiga kecamatan, dua kabupaten, atau saya sedikit lupa, tapi tiga atau empat kecamatan di dua kabupaten, dia sudah mulai kembangkan itu. Sekarang saya, pada saat tiga di lapangan saya kemarin ini, saya akan agak-agak senang, ya. Senang sekali. Bahwa pada waktu saya datang banyak orang-orang yang menyatakan bahwa Tropenbos benar-benar bermanfaat bagi petani-petani. Mereka mendapatkan manfaat untuk membuat tipe pupuk-pupuk organik, membuat tipe stator dan sebagainya. Jadi ini merupakan kebanggaan bahwa kami benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu disampaikan kepada petani-petani yang langsung mendapatkan bimbingan dari Pak Sekarang. Mohon sampaikan, Pak, apa-apa yang sangat bermanfaat sekarang ini untuk petani, Pak? Pertama, teknis budidaya tanaman. Yang kedua itu adalah memanfaatkan limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah rumah tangga menjadi sumber nutrisi tanaman. Yang ketiga itu, kita bisa mengenalkan benih atau bibit yang benar. Benih atau bibit yang layak untuk ditanam. Ini yang terutama pada teman-teman penanam sawi. Jadi ini benar-benar mereka sangat senang. Yang keempat, kita coba mengenalkan bagaimana sih sebenarnya mengatur jarak tanam. Kenapa jarak tanam harus diatur? Kenapa intensitas matahari perlu diperlukan? Nah ini juga yang mereka senang. Sehingga dari semua yang kita berikan ini, mereka merasa terbantu pada pengetahuannya, pada keterampilannya. Bahkan mereka merasa terbantu beberapa kegiatan-kegiatan itu bisa mengurangi biaya produksi, bisa mengurangi pembiayaan pada proses budidaya tanaman. Dan dari itulah kita melihat ada sedikit perubahan sikap mereka dalam memandang perkebunan mereka. yang selama ini mereka selalu berpikir bahwa menanam harus menggunakan ini dan ini, ini bisa kita balikkan. Jadi bahan-bahan yang ada dari mereka bisa mereka manfaatkan, kondisi alam yang ada itu bisa mereka manfaatkan. Itu-itu-itu yang sangat mereka merasa membutuhkan sekali. Terakhir yang paling penting adalah bagaimana kita-kita yang masuk ke orang luar yang ke desa mereka, kita berani berbaju seperti mereka. Ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada kelas. Sehingga kita, apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, itu akan diterima dengan sengang hati, karena mereka merasa bahwa kita bagian dari mereka. Itu-itu yang penting. Terakhir mungkin, apakah rencana Pak Sugardi untuk progenius ke depan? Jangan pertanyaan ini Pak, silakan. Kurang-kurang apa yang harus diperbaiki untuk Terepon Bos? Ya, sebenarnya kurang tidak, hampir tidak ada ya. Tapi yang paling penting adalah kita-kita yang di Terepon Bos ini tetap bersama-sama menjaga kekompaan dan bersama-sama satu suara. Arti bahasa satu suara itu adalah, ini adalah pekerjaan Terepon Bos. Itu yang saya harapkan. Ini bukan kerjaan bidang A, bidang B, bidang C. Iya. Kalau itu terbangun terus, maka ini ada kota. Ini yang memang menyedihkan sebenarnya. Sebagai orang yang, orang pergerakan, orang yang berkampingan dengan masyarakat. Terus, secara teknisnya adalah bagaimana kita bersama-sama dengan mereka bisa mendorong pasar. Ini adalah muara akhirnya. Dari apa yang sudah kita lakukan berjibaku seperti apapun yang kita lakukan, kalau pasar tidak kita garap, ini juga akan merugikan mereka dan menghancurkan kita akhirnya. Jadi bagaimana kita bisa menggarap pasar yang berkeadilan dengan rantai nilai yang jelas. Jadi ada, maaf, rantai nilainya, rantai perdagangannya itu lebih pendek. Kalau bagaimana karet bisa langsung ke pabrik, bagaimana sawit bisa langsung ke pabrik, atau bagaimana produk-produk sayur dan peras ini bisa langsung ke posumen. Jadi kita bisa memotong beberapa agen-agen itu. Kira-kira itulah yang mungkin yang harus kita lakukan ke depan ini. Terima kasih sekali Pak Jokowi atas waktunya dan maka pemikirannya. Apa ada orang dari Sumatera utara yang mau berkerjasama dengan kami di sini, dan membantu masyarakat di belak. Mudah-mudahan kita bisa berkembang sesuai dengan penggunaan pasukan itu membawa produk-produk petani ke pasal bukan dari sehat lingkungan itu juga ekonomi. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Terima kasih.